Intro Salam plantar Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membicarakan sebuah hal yang penting Yaitu adalah pemupukan pospat Pemupukan pospat bagi tanaman kelapa sawit Sangat penting sekali karena bahwa pospat sendiri Atau pospor ini memenjadikan unsur hara yang nomor tiga Setelah kalium dan nitrogen Menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi tanaman kelapa sawit Ketika tidak terpenuhinya sumber bawah pospat ini Di dalam tanaman kelapa sawit Maka akan menimbulkan beberapa gejala Yang pertama tanaman cenderung rata Pertumbuhan batang kurang bagus Artinya bahwa mengecil Dan yang ketiga itu adalah bahwa Kalau di pembipitan cenderung akan terjadi penggerdilan Tanaman baik di bibitan ataupun di lapangan Namun kali ini kita akan membicarakan Salah satu jenis pupuk pospat Yang banyak digunakan oleh para petani kita Apalagi adalah petani kelapa sawit daerah Gambut ataupun mineral sendiri Yaitu adalah rok pospat Rok pospat merupakan sebuah pupuk pospat Yang berasal dari batuan alam Yang kemudian masuk ke Pabrik yang hanya dihancurkan saja Artinya bahwa tidak terjadi penambahan unsur apapun Kemudian tidak terjadi penambahan bahan kimia apapun Hanya dihancurkan Kemudian di packing Nah, rok pospat sendiri di Indonesia Memang banyak sekali Cebaranya Namun bahwa rok pospat lokal di Indonesia Biasanya kandungannya Masih banyak yang masih lebih rendah Yaitu kurang dari 20% P2O5-nya Sehingga bahwa jangan kaget Kalau rok pospat yang ada di Indonesia Kebanyakan adalah impor Impor dari mana Baik dari Egypt atau Mesir Peru CIRP Itu dari Christmas Island Australia Ataupun lokal Dan ada sebagian yang dari Maroko Nah Pospat sendiri Bahwa fungsi rok pospat ini Bahwa memberikan Bahwa tadi yang saya sampaikan Bahwa memberikan unsur pospat Bagi tanaman kelapa sawit Karena bahwa pospat sendiri Sangat memberikan sebuah kontribusi penting Di dalam tanaman kelapa sawit Selain untuk Memerangsang perakaran tanaman Kemudian memberikan Sebagai sumber energi Dan metabolisme tanaman sendiri Kemudian Pemasakan biji Dan buah Dan banyak hal lainnya Di dalam tanaman Fungsi pospat Untuk tanaman kelapa sawit itu Bahwa Sehingga bahwa Pospat ini Tadi yang saya sampaikan Memegawab Menjadi unsur harian nomor 3 Terpenting untuk tanaman kelapa sawit Yang harus diberikan secara reguler Jika para petali Dan para planter semuanya Mengingatkan sebuah produksi Yang optimal Kemudian yang kedua Adalah kandungannya Bahwa rok pospat ini Selain Memiliki kandungan pospat Jadi kandungan adalah P2O5 Yang kisarannya itu adalah Kalau misalnya adalah 27% sampai 30% P2O5 Tapi juga Buah Di dalam Kandungan Renawa Rok wawa Rok pospat ini Juga mengandung Kalsium Kalsium Atau yang Di dalamnya adalah CAO nya Karena bahwa Rok pospat biasanya Berafiliasi Di dalam batuan kapur Misalnya Berada di Sebagai contoh Yang sering saya sampaikan Bahwa Pospat alam Indonesia Itu biasanya Berafiliasi Dengan daerah-daerah kapur Sehingga Jangan kaget Bahwa pemberian Rok pospat Selain memberikan Sumber pospat bagi tanaman Kelapa sawit Tapi juga dia akan Menaikkan pH tanah Karena ada Kandungan kalsiumnya Yang Biasanya kita Kandungannya Ada kalsium oksida Di sini Ini kalau bereaksi Maka dia akan Menaikkan pH tanah Maka biasanya Kepada para petani Kelapa sawit Daerah gambut Maka bisa menggunakan Rok pospat ini Dan Rok pospat itu Kelemahan Dari pospat itu sendiri Bahwa Pospat relatif Lambat Tersedia bagi tanaman Apalagi ini adalah Batuan asli alam Yang digerus Kemudian Diancurkan Kemudian diayak Nanti misalnya Lolos Saringan 80 mesnya 70% Lolos Saringan 25 mesnya Misalnya 25% 90% Maka Tetap akan diayak Hanya diayak saja Batuan diayak Kalau dihancurkan Diayak Nah Kelemahannya adalah Berwaktu yang dibutuhkan Tanaman kelapa sawit itu sendiri Maka Kenapa harus digambut Menggunakan Rok pospat Karena Rok pospat yang Ada di Gambut Ketika diberikan di Gambut Sudah sangat Dibantu Dengan kondisi Asam-asam organik Yang ada di Gambut itu sendiri Ketika di Rok pospat Diberikan di Gambut Cenderung lebih cepat Tersedia Dibandingkan di daerah Yang mineral Nah Pokok pembahasan kita Itu ada Berada di jenis-jenis Rok pospat ini Rok pospat yang ada Di Indonesia Banyak mungkin Dari keluaran Merek-merek tertentu Baik misalnya Meroke Kemudian Ada Mahkota Ada cap daun sawit Dan ataupun Pupuk-pupuk yang lainnya Itu memiliki Sumber dari Batuan Rok pospat Yang impor Dari luar negeri Yaitu adalah Dari Egypt Atau Mesir ini Ini Mesir Kemudian ada Peru Ada CIRP Dan lokal Egypt dan CIRP ini Ini memiliki Cenderungan yang hampir sama Cuma nih Mungkin kalau Ini lebih cerah lagi Warnanya Dari segi warnanya Egypt Berbentuk seperti Apa Tanah Yang sudah Kayak tanah Dihaluskan Kalau di Apa namanya Di pelintir-pelintir Seperti ini Nanti akan terlihat kasar Memang ada Masih ada Yang lolos di 25 Mesir 90% Tapi yang 85 Biasanya Tidak sampai 100% Atau 90% Berarti kalau diginikan Masih ada Masih ada Kasar-kasarnya Kemudian warnanya Kalau CIRP Juga warnanya Kecoklatan Tadi Egypt adalah Warna kecoklatan Coklat yang agak tua Kemudian kalau CIRP Atau Christmas Island Rock Postpart Ini adalah Berwarna lebih cerah Berkaitan Beda lagi dengan Peru Peru warnanya Agak sedikit ke hitam-hitaman Ini salah satu Mereknya ada di Meroke Rock Postpart Peru Warnanya lebih cenderung Ke hitam-hitaman Sementara lokal Hampir sama dengan Egypt dan CIRP Yang berwarna kecoklatan Berkaitan dengan Kandungannya Bahwa Rock Postpart ini Maka kandungannya Beda-beda Untuk kondisi Lokal Misalnya Bapak Ibu semuanya Ada di daerah-daerah Khususnya Misalnya di daerah Selatan Jawa Yang banyak menjual Postpart Alam Batuan Postpart Alam Atau yang dikenal Namanya BFA Batuan Postpart Alam ini Maka Batuan Postpart Alam ini Harganya memang Murah sekali Tapi kandungannya Biasanya Kurang lebih saja Sekitar 20% P2O5 Yang masih rendah Bahkan sampai Sampai 16 Sampai 18 Ini yang saya temui Di Yang dulu saya buat penelitian Adalah Karena ada tambahan BFA Yang kandungannya Masih 18% saja P2O5 nya Nah Kalau untuk yang Dari EGIP Peru dan CIRP Ini rata-rata Tadi saya sampaikan Bahwa kandungannya Seperti ini Di Angka Biasanya pada umumnya Adalah 27% P2O5 Nah Pertanyaannya Pak Pendi Yang mana Lebih cepat larut Atau lebih larut Yang mana Lebih tersedia Yang mana Dulu bagi Tanaman kelapa Sawi dari ketiga ini Saya katakan Hampir sama Karena Batuan Postpart sendiri Memang dari batuan Yang digerus saja Ketika ditebarkan Ke lapangan Maka Harus Ada faktor lain Yaitu Adanya asam organik Maka Kepada tanah-tanah Yang banyak Bahan organiknya Yang mengeluarkan asam organik Maka Cenderung Dia akan mudah Tersedia bagi tanaman Lebih cepat Tersedia bagi tanaman Maka Kalau digambut Maka Kecepatan Rock Postpart Jauh lebih cepat Rilisnya Dibandingkan di Mineral Karena digambut Terdapat asam-asam organik Hasil dekomposisi Dari lah-lah Penyusun Dari gambut itu sendiri Nah Kemudian Bicara tentang Rock Postpart ini Apakah bisa Dimineral Ataukah bisa digambut Semuanya bisa Digunakan Kedua-duanya Nah Di dalam Penggunaan Rock Postpart ini Selain sebagai Pupuk Pada umumnya Digunakan sebagai Pupuk dasar Kalau di Pembibitan Kita tetap gunakan Rock Postpart ini Baik di Pre-nursery Di Manursery Digunakan Ditambahkan pada saat Pensampuran media Sebelum dimasukkan ke dalam Polybag Wajib hukumnya Menggunakan Rock Postpart Karena Rock Postpart ini Selain memberikan Unsur Hara Magnesia Unsur Hara Pospor Dan Adanya Kandungan Kalsium Ini Tapi Rock Postpart ini Juga memberikan Sebuah efek Atau dampak Yang bagus Bagi media Tanam Tanamnya Misalnya Ketika lubang Tanam Rock Postpart Sampai 1 kg Rock Postpart Ini Diberikan lubang Tanam Salah satu fungsi Yang paling penting Di dalam Rock Postpart Adalah Selain memberikan Unsur Hara Postpart Bahwa Rock Postpart Ini juga memberikan Sebuah dampak Yang sangat bagus Bagi Perkembangan Karena bahwa Misalnya Bisa dibuktikan Ini misalnya Polybag Dimana Tanah Ini Tanah Dicampur Dengan Rock Postpart Sama dengan Tanah Yang Tidak Dicampur Rock Postpart Maka Dalam Kurun waktu Tertentu Di Polybag Ini Maka Apa namanya Kondisi Kondisi Struktur Tanahnya Akan berbeda Ketika Dicampur Dengan Rock Postpart Terjadi Perbaikan Struktur Tanahnya Walaupun Hanya Misalnya Di penurcer Hanya 15 gram Ataupun Di penurcer 60 gram Ataupun Di tanaman Yang Ada di lapangan Di lubang Tanam Kita menggunakan 500 gram Maka Pertumbuhannya Berbeda Ketika Kondisi Tidak Dicampurkan Ketika Dicampurkan Di ini Kemudian Kita Tanam Kecambahnya Maka Pertumbuhan Kecambahnya Akan Berbeda Karena Rock Postpart Selain Memberikan Unsur Hara Postpart Juga Memberikan Perbaikan Struktur Tanah Media Di Perakaran Kita Di Baik Di Polybag Ataupun Di tanam Misalnya Kita Menanam Di Ini Dengan Tinggi Kita Tanam Polibaba Tanaman Kelapa Sawit Kita Maka Ketika Ditebarkan Di sini Ada Rock Postpart Apalagi Dicampur Maka Pertumbuhan Akarnya Relatif Cepat Maka Bagi Para Planner Dan Para Petani Semuanya Yang Sering Terjadi Ketika Menanam Kelapa Sawit Kok Cenderung Tidak Modot Modot Atau Tidak Berkembang Dengan Sangat Bagus Perhatikan Mupuk Rock Postpart Atau Enggak Ini Gunanya Pemumpukan Rock Postpart Karena Rock Postpart Akan Membantu Perbaikan Struktur Tanah Jadi Para Planner Dan Para Petani Semuanya Itulah Pengenalan Berkaitan Dengan Rock Postpart Jenisnya Dan Mari kita Menggunakan Rock Postpart Ini Satu lagi Sebelum Saya tutup Bahwa Penggunaan Rock Postpart Ini Sangat Baik Sekali Ketika Adanya Asam Asam Organik Salah Satu Tantangan Pertanian Atau Perkebunan Pada Saat Ini Adalah Salah Satu Teknologinya Adalah Pemberian Bakteri Planner Postpart Bakteri Planner Postpart Yang Biasa Yang Ada Di Tanah Juga Banyak Juga Tapi Memang Ada Afiliasi Atau Hubungannya Dengan Konsentrasi Bahan Organik Yang Ada Di Tanah Maka Bagi Tanah Tanah Yang Kurang Bahan Organik Segera Tambah Bahan Organik Sehingga Kita Bisa Menggunakan Rock Postpart Sebagai Pupuk Rock Postpart Ini Sebagai Sumber Unsur Harap Postpart Bagi Tanaman Kelawa Sawit Kita Mungkin Itu Saja Dulu Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Para Petani Dan Para Planner Semuanya Mari Kita Bersama Sama Memajukan Perkebunan Sawit Indonesia Sehingga Dengan Produktivitas Yang Bagus Usahakan Pemupukan Kontinu Dengan Sehingga Hasil Kepada Ekonomi Keluarga Kita Sangat Terasa Nantinya Terima Kasih Dan Semoga Allah Memberkan Saya Anda Semua Kesehatan Dan Kebahagiaan Tanpa Sarat Dan Semoga Dilancarkan Rezeki Kita Semuanya Terima Kasih Salam Planner Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh